Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rizwan di channelnya Elite Productions Nah, untuk sekarang nih, teman-teman bisa lihat dong Kalau gue lagi jalan naik mobil kesayangan gue Yang udah lama banget gak gue pake Nah, kalau teman-teman mau nanya, mau kemana sih jadwalnya hari ini Gue mau ngeliatin si Estilo Hitem Karena si Estilo Hitem itu lagi di Poles, di tempat sahabat gue Lutfi dan Ferdi di DSG, di daerah Ponek, Pinang Nah, gue mau tau nih, mobil gue udah sampai mana sih pengerjaannya Dan apa sih perubahan yang udah dikasih sama mereka setelah Kemarin tuh mobil gue banyak banget swirlnya atau baret halus Karena memang itu mobil baru selesai dari ngecat dari bengkel Terus nyucinya mungkin agak kurang benar Jadi gue bawa ke DSG untuk di detailing Jujur ya, mungkin teman-teman juga ada yang di rumah yang merasa seperti itu Gue pake pandem, pake Estilo Hitem, pake mobil yang lain Itu ya udah nih, enak gitu Gue menikmati, tapi saat gue pake mobil ini Gue baru ngomong kalau misalnya, nah ini dia nih, mobil gue Udah menyatu banget deh sama gue Gimana nih cara ngomong ya? Mungkin karena ini adalah mobil yang banyak yang mengajarkan gue Tentang si otomotif Tadi tempatnya udah disebrang Kita putra balik dulu buat masuk ke DSG Gue kangen banget sama mobil ini Feeling saat gue naik mobil ini tuh Nggak bisa dijelasin deh teman-teman Mungkin teman-teman yang punya mobil kesayangan atau kendaraan kesayangan Pasti ngerti deh perasaan yang gue rasain saat gue naik mobil ini Udah mau nyampe nih DSG udah di depan Kita masuk, sekalian ketemu sama teman-teman dari DSG Mobil gue kayaknya masih di dalam deh Naikin dulu dikit, biar nggak mentok kan PR kalau mentok disini Ada ngicuk, kebetulan Udah keliatan tuh mobil gue Kalau dari jauh sih gue ngeliat tuh udah kinclong tuh Tapi nanti sekarang kita turun aja Kita lihat mobilnya udah sekinclong apa Iya kan? Ayo bareng Nah teman-teman Kita udah nyampe di bengkel detailing Di daerah Pondok Pinang Yaitu di DSG Ya kan? Ini sekarang tadi gue bilang kan Gue lagi naik mobil kesayangan gue nih Untuk ngeliatin mobil Saatnya lagi tuh Estilo hitam ya Mau tau ya Estilo hitam itu diapain aja? Yuk kita lihat langsung Ini mobil tadinya pertama kali gue dapet nge-sini Banyak buzzword yang tadi gue bilang Karena dari Basicnya dari bengkel chat Jadi bengkel chat itu kan Ya namanya juga bengkel chat ya Jadi molesnya tuh nggak terlalu bagus lah Nggak terlalu ahli dia Makanya setelah kalian kalau yang abis nge-chat di bengkel chat Setelah 2 atau 3 bulan Emang harus ke bengkel detailing Untuk apa? Untuk paint correction Nih kayak gini nih Tadinya masih swill nih Banyak mobil gue Buat yang penasaran Kenapa gue bangun mobil ini Karena kan kalian tau ya Kalau yang pandem itu udah Lumayan ribet lah buat dipakai harian Jadi gue bikin mobil ini Emang buat harian Karena anak gue suka banget naik mobil ini Niat nih Tadinya interiornya juga Karena interiornya kemarin kotor Sekarang sih udah bersih banget ya Gile Kiclong Bodinya juga nggak ada swill Segala macem Enak banget sih Enak dilihatnya sekarang Mobil ini semuanya kemarin gue bangunnya Banyak parts barunya Kayak lampu Sand baru Lip depan baru Terus karet-karet juga semuanya baru Karet-karet tuh baru semua Kaca juga gue Kemarin gue beliin baru Kaca depan Kaca samping kanan kiri Kaca mati tuh baru semua Jadi Enak lah buat dipakai harian Sama mesin-mesinnya semua Kemarin tuh udah bisa gue turunin Gue overhaul semua Gue supaya karena ini mobilnya mau dipakai harian Biar Prima aja mobilnya Ya kan Nah Buat yang penasaran Ada mobil apa aneh Apa aja di dalam DSG Ini ada ZX Ini punya yang Mas Rinal Ya kan Mas Rinal bawa mobilnya banyak deh Saat-saatnya mobilnya ini nih Si merah ini juga abis di coating di DSG Lihat dong merahnya sih Mantep banget nih ya Apa ini nih Gue ada satu mobil Yang sangat jarang di Indonesia Evo Tapi Kalian harus lihat belakangnya Wagon Ini jarang banget Yang mobil ini nih BMW 2002 Ini juga katanya Kilometernya dikit banget nih E30 ini Jadi banyak banget Mobil aneh di dalam DSG ini Karena mungkin Pengarjaannya Sangat bagus ya Jadi buat Mau mobil yang Memang jarang Ataupun Disayang banget Apa yang punyanya Akan datang kesini Karena pengerjaannya pun Bagus Enggak sih Gue seneng banget sih Ngeliat mobil gue yang ini Kincelong Semuanya bersih Jauh banget sih Sama Sebelum Gue masukin ke DSG Yang penasaran Diapain aja sih mobil gue Langsung aja deh Kita tanya sama Ownernya Mas Ludvig Eh Mas Yuswan Kabar Sehat ya Wah ada Mas Ferdi juga Mas Ferdi Sehat ya Lagi sibuk Sibuk ya Lagi ngapain nih QC QC Nah inilah Yang Gue suka dari DSG Ownernya langsung yang QC Karena Tanpa QC itu Betulnya Matanya beda-beda Iya gak Jadi Ini satu Visi dulu Harus maksimal dulu Mobilnya setelah di QC Baru Dikirim ke customer Itu Yang memang Penting banget Iya gak sih Iya betul Disini kita lihat ada Nova Ini Nova yang dikerjain apa aja Ini Nova Kita undercarriage detailing Kita bersihin semuanya Semuanya dibersihin Terus Finishingnya di coating sih Oh di coating nih Hampir mirip-mirip kayak mobil Kalau kita ngobrolin mobil gue nih Ini mobil diapain aja Jadi waktu pertama kali dateng Mobil lo tau kan Iya Banyak Dari bengkel cat Terus Memang lo diemin dulu Sengaja Sama beberapa bulan Dua bulan Abis itu kita pen correction Kita bersihin Undercarriage nya semuanya Engine Ruang mesinnya juga Kita bersihin Interior kita bersihin Kacanya juga kita bersihin Dari jamur Abis itu pen correction Terus coating Coating Nah disini Di DSG ini adalah One stop shopping Kalau bisa gue bilang Karena disini Yang penting banget Dari maker detailing itu adalah Cuci dulu mobilnya Sampai bersih Bener dong Nah disini adalah tempat cuci Hydraulic atau naik Jadi undercarriage lu pun Bisa dibersihin secara maksimal Iya kan Nah yang menarik lagi di DSG Disini gak cuma mobil doang Oh iya Ada motor Ini motor di coating juga Iya Ini lagi motor Sudah baru selesai kita coating Baru selesai kita coating Ada sepeda juga Nah itu Nah itu yang lagi jaman sekarang Sekarang lagi hits nih Lagi hits nih Sepeda-sepeda yang diangkat Enteng itu loh Yang beratnya enteng Harganya berat Iya kan Makanya di coating Jadi mungkin Disitu juga Karena kan sepeda juga Mungkin Karena harganya lumayan ya Banget Jadi Memain banget Proteksinya juga harus maksimum Harus maksimum Betul Ini juga ada motor sport juga Ini MV ya MV Agusta F3 Tapi ini limited pair nih Cuma ada 350 unit Sedunia Sedunia Nah yang tadi gue bilang Jadi disini itu adalah Kandangnya sama orang-orang Yang sayang banget sama kendaraannya Ataupun kendaraannya yang aneh-aneh Jadi Mungkin lebih ribet ya Teng ya Sangat Orang-orang yang Sayang banget sama mobilnya Atau kendaraan motornya Seperti ini Tapi dia akan ngasih ke Yang expert Jadi karena disini Ya bisa liat lah Apalagi mobil kalian yang Standar gitu ya Pasti Akan lebih diperhatikan lagi Kalau disini Karena Mereka biasa Dapet customer yang Yang ini nih Yang barang-barangnya jarang Barangnya jarang Yang sayang-sayangan mereka Betul Lebih sayang dari badannya Biasanya Lebih sayang dari istri Enggak ya Enggak Kalau lebih sayang dari istri Gue Gak susah ngomong ya Gak susah ngomong ya Gak susah ngomong ya Tapi yang pasti Punya-punya Ini khusus lah Sama kendaraan-kendaraan mereka Nilai sentimental Benar Karena ya tadi Gue sempet cerita Teng Tadi pas di jalan Jadi Pas gue naik mobil Vario gue itu Kayak Ini gak bisa dibayar nih Perasaannya Saat gue naikin mobil gue Biarpun gue naik mobil yang lain Saat mobil Vario gue naik Ini baru mobil gue Ya Itu sih Makanya yang gue bilang tadi Disini tuh adalah Kadang-kadang mobil yang aneh Kenapa banyak mobil aneh Karena orang-orang itu Mempercayakan Kepada mobil Atau kendaraan Kesayangannya Kepada Si DSG Alhamdulillah Amin Ini juga ada Evo Ini Evo berapa ya Ini Evo 8 8 Evo 8 Di situ juga ada Mercy ini Mercy itu aja gue ya Ini Mercy yang dipake Film Hangover nih Teng Oh iya Bener-bener Kalau kalian nonton film Hangover Ada Mercy ini Ada Mercy ini Dibuka Yoi Yang bawah Nah makanya Ngeliat kayak gini kan Mobilnya Aneh-aneh banget Dan Ya pastilah Kalian tau Kalau udah ada mobil aneh Masuk sini Dengan Tampilan yang kayak gini Pasti Detailingnya Detailingnya gak aneh Aji Detailingnya gak aneh Detailingnya gak aneh Tapi pasti detail mereka Teng Ayo kita ngeliat mobil Boleh banget Kita liat Kalau ini udah Berapa step Teng Kalau orang-orang Banyak ngomong kan Step yang pertama itu Dari detailing itu apa sih Iya step yang pertama Pertama kita cuci dulu Kita cuci sesuai dengan Standar yang ada Internasional Oke IDA namanya Standar internasional ya Teman-teman ya Internasional detailing asosiasi Jadi kemanapun Kita nyuci disini Di Amerika Di UK Standar nyuci kita itu udah sama Mantap Ada pake tubakat method Dan segala macem Setelah itu Undercarriage nya kita bersihin Kita bersihin kerak-keraknya Yang di mesin Di undercarriage tadi Kaca Jamur Segala macem Body Setelah itu kita masuk ke Dry bay Oke Pengeringan ya Tempat pengeringan Tempat pengeringan Habis dari tempat basah tadi Kita masuk ke tempat pengeringan disini Di tempat pengeringan ini Kita mulai pen correction Oke Mulai Poles Poles Nah itu pen correction ya teman-teman Jadi pen correction itu adalah Bahasa kerennya dari Poles Jadi Gak bisa di benerin nih teman-teman Kalau teman-teman catnya belang Masuk sini Gak jadi bener juga Kita bukan teman cat Iya gak jadi bener juga kan Mas vendor saya belang nih Yang ini ambil cap Mas bisa bener ya gak Pen correction namanya juga Gak bisa Jadi sebenarnya hanya Kayak kemarin nih Banyak swirl ya Iya swirl Luar biasa sih Hologram Hologram di mobil gue udah gitu Karena sebenarnya Waktu pas gue ngecat item itu Gue ragunya gini Gila gue bisa gak ya Ngerawat item ya Karena item itu Paling susah Paling susah Tapi jadinya paling bagus Bener Kalau untuk kincerong kayak gini Gila basah banget mobil gue gitu Keliatan banget ya kan Tapi perawatannya ekstra Nah itu lah kenapa ada bengkel detailing Jadi kalau gue akan nyuci Ataupun akan tercap mobil ini Akan balik lagi kesini Karena Yang udah ahlinya udah disini Jadi banding gue nyuci sendiri Abis itu barat-barat halus lagi Sama aja balik-balik lagi Dan kita siap sekali Untuk dibawelin Sama customer-customer kita Tapi kalau gue kemarin Ini teman-teman jujur aja nih Gue kemarin tuh Gak sempet ngeliatin mobil ini Jadi Karena yang tadi gue bilang Standar disini bagus Ya ini buktinya Gue gak pernah dateng kesini Jarang banget Saat gue liat Hampir gak pernah kayaknya Gue udah gak ada komplain deh Gak ada komplain Karena yaudah Gue percayain sama teman-teman gue yang ahli Saat dateng kesini yaudah emang Yaudah ini Hasilnya kayak gini nih Ini gak pernah gue liatin Jadi mungkin Teman-teman bisa mungkin Menghemat waktunya kali ya Jadi untuk dateng kesini Ini percaya aja Jadi gak usah bolak-balik Mungkin ada bengkel yang harus Dibawelin dulu Supaya jadi bagus Gue disini Gak pake bawel Dateng kesini Ngeliat Udah 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 gue Standar mereka udah lebih tinggi dibanding standar gue Jadi gue udah gak perlu ribet-ribet lagi Ngomongin masalah standar Ya kan udah Kayak gitu teman udah Jadi gini Itu juga ada mobil aneh disini Alhamdulillah kalau lo puas sih Puas banget Alhamdulillah Thank you Puas banget Puas banget Ini juga Mesin juga udah di Rapiin juga ya teman ya Udah 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 Gue tadi sempet ngintip Sebelumnya Tadi muluk banget teman-teman Mobil ini Tapi kayak balik lagi nih Kalau untuk yang kayak gini Nah itu yang gue bilang Ini gak bisa jadi pen correction Jadi teman-teman kalau disini ada Barat-barat gini Yaudah barat-barat aja Iya Jangan ntar Mas kok barat-baratnya gak ilang Oh iya Akhirnya musik di chat Nah kemarin kan gue juga ngomong Nanti akan gue rapiin lagi Si cover heater Tapi untuk yang lainnya Gue sangat puas sih Sangat puas Tadinya masih banyak kerak-kerak Di sana sini Di selang-selangnya Banyak banget kerak Dan sekarang jadinya Enggak sendiri Kalau liat ada Before-nya sih Sedih sih Karena gak pernah kepegak Karena baru keluar dari bengkak Chat kan udah gitu Mobilnya abis di refresh Ya banyak oli segala macem Kan abis dibongkar Dan sekarang Kayak baru kan Tinggal gue chat doang Cover headnya Beres Dan pengerjaannya gak lama Itu yang gue suka Apalagi berapa lama ya Tengah cuma 2 minggu ya Gak nyampe 2 minggu kan Gak nyampe Karena lo gak nongol-nongol Semingguan lah Jadi temen-temen cuman Seminggu udah full Percayaan iya Cepet iya Udah gitu aksesnya gampang Ini dimana tempatnya Di Pondok Pinang Pondok Pinang ya Jalan Pondok Pinang Raya Atau bisa gampangnya sih Search di Google sih DSG Detailing Shop Garage Itu insya Allah Keluar sih di map Nah mungkin temen-temen Kalau yang mau nyuci doang Boleh dong sini Boleh 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 Mungkin dari nyuci Temen-temen abis itu Ketarik Premium wash Yo ii ngeliat ya kan Bisa gak sih dikincerongin Bisa langsung main kesini Tapi by appointment ya Gak bisa langsung go show Bener Karena memang disini Yang ininya tuh pada sibuk semua Karena mobil yang dikerjaan banyak Jadi by appointment Bener dong Tapi kita tetep prioritasin customer lah Pasti kalau itu Pasti Karena customer itu raja Karena raja suka macem-macem ya Dan raja itu gak nawar Jadi gak nawar Kalau mau dibilang raja Jangan nawar Bener ya Bener 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 Dari kemarin tuh kaca gue juga Banyak banget jamur Tadinya Karena Udah lama di bengkacet Terus ada overspray ya Iya Banyak Jadi gitu tuh Itu yang paling susah dari Saat Selesai dari bengkacet Selain dari yang swirl tadi Kaca ini karena Dipasangnya setelah ngecet Jadi tuh masih banyak Kadang-kadang mereka masih Nyemprot segala macem Atau ada Bay line yang masih nyemprot Debu-debunya itu masuk ke kaca Atau nempel di kaca Nah kemarin itu gue gak nyaman banget Sama kaca Karena banyak banget overspray Dan tadi gue disini Mantap Overspray itu apa sih Overspray itu Semprotan yang Lebih-lebih Mungkin orangnya lagi dicat Tenggis kok gini-gini Kemana-mana gitu Jadi nempelnya mobil ya Jadi pokoknya ini banyak banget Karena udah pasti Pasti banyak overspray Dimana-mana Dan ini Ngelet Bersih semuanya Oh ini sangat puas sih Thank you Thank you Mudah-mudahan Makasih banget ya Teng Sama-sama dong Ini udah Dalam kondisi yang sangat prima Mobil ini Jadi kemarin gue ngeliatnya Chatnya baru Tapi kok banyak school ya Back to normal Back to normal Karena siang-siang itu Pas kena sinar Mobil ini Wah Banyak banget ya Parah-parah hologramnya parah Dan sekarang Bisa liat sendiri Gak ada hologramnya Bening aja udah bening Basah Solid lagi apalagi Nah iya Jadi Kenapa bisa basah banget Karena mungkin solid ya Warnanya Jadi dan disini Kalau ngeliat banyak banget Mobil hitam Jadi nanti Mobil hitam ini akan Hasilnya kayak gini semua Jadi Bisa dibilang Kalau misalnya ini adalah Detailing tempat-tempat hobi Jadi orang yang ngerjain dari passion Nah kalau orang yang udah punya passion Saat ngerjain mobil itu Ya hasilnya kayak gini Maksimal Ya kan Jadi kalau teman-teman yang mau Detailing Gue sangat recommended ke DSG Ada di Penuk Pinang Kalau teman-teman bingung Silahkan waze aja DSG Detailing ya kan DSG DSG Detailing Shop Garage Nah Detailing Shop Garage Kemajangan dari DSG Disitu Teman-teman main edek sini Mungkin udah liat dulu Mungkin mau nyucu dulu By appointment Dengan Mas Luffy dan Mas Ferdy Konsultasi dulu Konsultasi juga boleh Kita bayar Free Free For free Mau nanya-nanya dulu mas Mobil saya ada panuknya Atau mobil saya catnya belang Iya 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 Nanti kita arahin Kalau kayak gitu Kita arahin ke bengkel cat Iya gitu maksud gue Kalau gitu Oh bengkel cat dulu mas Abis itu baru Disini pun ada Kita bengkel cat rekanan Rekanan Nah itu yang paling penting Jadi teman-teman udah bener-bener One Stop Shopping Nanti akan diurus Si tim dari DSG Akan ada referensi Mau ke bengkel cat mana Betul Jadi biar Hasilnya udah pasti ya Iya Kalau mungkin kalau teman-teman Bengkel catnya beda Mungkin oh ini catnya Kurang bagus nih Karena bengkel Ngalanya kalau disini Udah gak usah ribet Teman-teman yang gak dateng Taruh mobil disini Ngobrol Konsultasi kenal mobilnya Akan bisa diselesaikan oleh Dari tim DSG Jadi udah One Stop Shopping Ada penyok-penyok kecil-kecil Mau PDR PDR juga bisa disini Nah PDR buat yang Gak tau PDR itu apa Jadi kalau misalnya penyok gitu Tapi Lesung pipit Lesung pipit ya Itu bisa dibenerin Itu juga bisa disini Bisa Jadi Bener yang gue bilang One Stop Shopping Iya Kaca baret wafer Bisa dihilangin disini Semuanya Semuanya bisa Semuanya Yang Gak bisa Ngilangin mobilnya Gak bisa Kalau laku disini Kalau itu ganti BPKB Tapi kalau ngilangin lakunya BAP Iya Kalau ngilangin mobil BAP Agak bahaya Pokoknya ini gue Sangat puas banget Sama mobil ini Kenapa gue pake mobil ini Jadi Gue tuh kan Selalu Estilo itu Kemarin gak ada yang standar Bukannya gimana-gimana Karena pasti gue Robux Segala macem Anggup Jadi gak pernah Gue ngerasain tuh Mobil dalam keadaan yang Standar Nah ini mobil ini gue bikin Gue pengen tuh Ngerasain mobil ini Dalam keadaan Standar Dan Pro Buat dipake harian Jadi pas kemarin gue bilang tuh Mobil ini udah enak Rasanya udah enak banget Tapi penampilannya kurang enak Karena kemarin banyak swill Udah sekarang sih Gue sangat pede Pake mobil ini Gak ada swill Mobil itemnya juga basah banget Buat ngeceng sih Bahkan tadi ada sempet customer Ngeliat orang disini Mau ditawar tadi Mau ditawar Kalau kayak cocok boleh juga Udah 3 customer gue Nanyain mobil ini Karena mungkin Kebanyakan orang Lebih tertarik Mobil yang kayak gini Jadi gak terlalu ribet di bawah Udah gitu Seperti standar Standarnya Tapi dengan yang semuanya baru aja nih Betul Ct baru Restorasi ya Restorasi Gitu macam Ini bisa dibilang restorasi Nah Kadang ada orang yang Salah Pengertian tentang restorasi Jadi kemana ada yang ngomong Restorasi itu berarti modifikasi total Itu bukan restorasi men Restorasi itu mobilnya dibalikin ke Kadang standar Kadang originalnya lagi Menurut gue Bawaan OEM Jadi kalau mau restorasi Ya mobilnya harus berjalan seperti Standarnya Tutup pintunya Jep gitu Jep gitu ya kan Gak Geder Gak gerak semua Itu bukan restorasi Itu aja sih Oke teman-teman semua Terima kasih yang udah nonton Channel kita Tetap support channel kita Dengan cara subscribe Like dan share video kita Ke teman-teman kalian Dan sekali lagi Buat yang mau datang ke DSG Silahkan Search DSG atau detailing shop garage Yang indonesia di Punduk Pinang, Jakarta Selatan Atau IG kita Oh IGnya juga ada Di DSG.Indonesia Bisa langsung situ Buat DM Ataupun nanya nomor telepon Yang bisa dihubungin Saat untuk appointment Bener ya Betul Oke terima kasih banget yang udah nonton Terima kasih banget pas Kutfi Terima kasih mas Ferdi Terima kasih banyak DSG Indonesia Yang udah bikin mobil gue jadi Seperti Baru lagi Alhamdulillah Sampai ketemu di video selanjutnya Tetap dukung Elite Productions Sampai ketemu Dadah Stay safe Sub indo by broth3rmax